Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas apa saja perbedaan antara Samsung A02s dengan Samsung A03s Kita juga akan mencari hal apa saja yang upgrade di Samsung A03s dibandingkan seri pendahulunya Samsung A02s Cukup menarik sih disini karena kedua hape ini rilis di tahun yang sama tapi di kuartal yang berbeda Dan gak usah pake lama langsung saja kita ke poin intinya apa saja perbedaan antara Samsung A02s dengan Samsung A03s Untuk harganya sendiri buat kamu yang belum tahu Samsung A02s dijual dengan harga 1,9 juta dengan kapasitas 4x64GB Ada juga yang varian 3x32GB dijual dengan harga 1,7 juta Dan untuk Samsung A03s dijual dengan harga 1,8 juta dengan kapasitas yang sama 4x64GB Jadi cukup menarik untuk dibahas karena harganya cuma beda 100 ribuan saja Yang pertama kita jajarkan dari segi desainnya terlebih dahulu Untuk urusan desain, look, dan tampilan kedua hape ini pada dasarnya sama saja Mulai dari dimensi panjang, berat, tebal, hingga tingginya Perbedaannya itu cuma sedikit banget Sedikit isi dompet di tanggal tua Di bagian belakang sama-sama memiliki framing kamera kotak yang menampung 3 lensa Untuk cover belakangnya juga menggunakan bahan yang sama polikarbonat Di sini yang bikin beda cuma aksen garis bagian belakangnya saja Tapi untuk feelnya tetap sama Saat dipegang nggak licin dan nggak gampang ninggalin bekas sepalakan sidik jari Untuk perbedaan yang kedua Di sini Samsung A03s sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari Sedangkan untuk Samsung A02s belum ada Dan untuk urusan display, lagi-lagi keduanya masih sama Memiliki ukuran layar 6,5 inch HD+, 720 x 1600 pixel Dengan panel layar yang masih PLS, TFT, LCD Komposisi warna yang dihasilkan keduanya sudah sama-sama enak dan nyaman saat digunakan Buat nonton atau main game Dan dari segi desain itu saja sih Karena memang nggak banyak yang bisa dibahas di sini Bedanya cuma dari pola garis bagian belakang Dan ada penambahan sensor sidik jari di Samsung A03s Kalau dari segi desain sama saja Sekarang kita akan compare untuk bagian spesifikasi dan performanya Untuk urusan spesifikasi juga nggak banyak peningkatan sebenarnya Samsung A02s memiliki RAM sebesar 4GB dengan Intel memorinya 64GB Menggunakan chipset Snapdragon 450 yang berfabrikasi 14nm octa-core Dengan speed clock hingga 1,8GHz Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengacasan yang cuma 7,8W saja Tapi di sini sudah support face charging hingga 15W Tapi karena untuk charger bawaannya cuma 7,8W Kalau kamu dapat fasilitas face charging Kamu harus menggunakan kepala charger lain yang sudah support face charging 15W Sedangkan untuk Samsung A03s Memiliki kapasitas RAM yang sama Sebesar 4GB dengan Intel memorinya 64GB Chipset yang digunakan adalah Mediatek Helio P35 Yang berfabrikasi 12nm octa-core Memiliki speed clock lebih tinggi di sini Sudah 2,35GHz Baterainya juga masih sama sebesar 5000 mAh Dengan kecepatan charging yang juga cuma 7,8W saja Namun bedanya untuk Samsung A03s Di sini belum dilengkapi dengan adaptive face charging Atau belum support face charging hingga 15W Tidak seperti Samsung A02s Kalau nggak percaya Kamu bisa mampir saja ke situs resmi Samsung Indonesia Dan di sini yang perlu kita garis bawahi Kedua HP ini sama-sama memiliki sensor yang minim Seminim rasa percaya diri kita untuk menyatakan cinta Sensor penting seperti giroskop dan magnet belum ada di sini Alhasil kedua HP ini tidak bisa digunakan untuk kompas Atau hanya sekedar mencari arah kiblat Jadi agak gimana gitu rasanya Seperti makan mie ayam tapi nggak pakai ayam Jadi kurang lengkap saja rasanya Dan untuk spesifikasinya Kedua HP ini memang punya banyak kesamaan ya Bedanya cuma di chipsetnya saja Samsung A03s menggunakan Mediatek Helio P35 Dan Samsung A02s menggunakan Snapdragon 450 Dan dari data yang sudah saya sebutkan Di atas kertas A03s memang lebih unggul Memiliki speed clock yang lebih ngebut dan fabrikasi yang lebih kecil Tapi untuk performanya yang saya rasakan sih masih sama aja 11-12 Sebagai contoh buat main game berat seperti PUBG Mobile Misalnya di Samsung A03s Cuma dapat di set yang grafik smooth medium dan balance medium aja Nggak lebih dan nggak kurang sedikit pun Sedangkan untuk Samsung A02s Uniknya mendapatkan set yang grafik yang lebih tinggi Smooth high dan balance medium Untuk performa jangan ditanyalah ya Buat kamu yang biasa pakai giroskop Kedua HP ini kurang enak saat bermain Karena ya giroskopnya tadi yang nggak ada Dan butuh waktu untuk penyesuaian Frame drop dan delay juga bukan hal yang asing disini Tapi ini sih wajar Karena kedua HP ini bukan dikhususkan buat kamu yang hobi gaming Lebih ke pemakaian yang kasual dan santai aja Tapi untuk game yang lebih ringan dan nggak butuh giroskop Ini sih sudah cukup applicable lah Pokoknya untuk masalah pergamingan Kamu cek aja video gaming tes lengkap kedua HP ini Desain dan spesifikasi sudah kita bahas Yang terakhirnya kita akan bahas untuk bagian kameranya Untuk urusan kamera disini masih sama semua Mulai dari jumlah lensa, HP coru hingga resolusinya Baik di A02s atau A03s Ada 13MP kamera utama 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 5MP aja Fitur kamera yang ditawarkan juga nggak banyak perbedaan Fitur penting seperti mode malam dan video slow motion Belum ada di kedua HP ini Dan untuk hasil foto videonya Yang saya lihat sih benar-benar sama aja Hasil fotonya terlihat bagus Kalau di kondisi cahaya yang bagus Tapi bakal banyak noise Kalau di kondisi cahaya yang sebaliknya Untuk warnanya juga terlihat kedodoran disini Karena cenderung lebih terlalu putih atau pucat Jadi buat kamu para pencinta selfie Saya pastikan kedua HP ini nggak cocok buat kamu Karena warnanya kurang dapat aja menurut saya Tapi kalau di kondisi cahaya yang cukup dan bagus Ya masih cukup oke lah Karena memiliki megapiksel dan resolusi yang sama Jadi kurang lebih Untuk hasil video kamera depan Menggunakan Samsung A02s Dan Samsung A03s kurang lebih akan seperti ini Dan ini saya rekamnya di indoor ya Dengan cahaya yang lebih dari cukup Kamu bisa nilai untuk komposisi warna yang dihasilkan Kalau menurut yang saya lihat sih Ya biasa aja Standar-standar aja kayak HP 1 jutaan pada umumnya Nggak ada yang spesial banget disini Dan yang di sebelah itu contoh untuk Perekaman video kamera belakangnya Dari semua poin yang sudah kita bahas Untuk kesimpulannya cukup membingungkan disini Dari segi desain cuma beda di sensor sidik jari Dari segi spesifikasi beda di jenis chipset yang digunakan Tapi untuk performanya ya masih tergolong sama aja Dan untuk A02s sudah support face charging Sedangkan A03s belum support Untuk kamera sama aja nggak ada bedanya Jadi kalau kamu mau yang lebih terbaru Sudah punya sensor sidik jari Dan harga yang lebih murah Pilihannya ada di Samsung A03s Tapi kalau kamu mau yang sudah support face charging Pilih saja di Samsung A02s Karena lumayan bisa menghemat waktu hampir 1 jam saat charging Dan kalau ditanya Bang apa saja yang upgrade di Samsung A03s Jawabannya cuma ada penambahan sensor sidik jari Untuk performa masih 11-12 dengan Samsung A02s Tapi di A03s sudah tidak support face charging hingga 15W Seperti A02s Jadi gimana tuh? Ada penambahan tapi ada pengurangannya juga Tapi yang jelas Samsung A03s menang dari segi harga yang lebih murah dan lebih terbaru Dan kalau disuruh pilih mana Saya sih pasti bakal pilih Samsung A03s aja Harganya lebih murah tapi sudah punya sensor sidik jari Dan terkesan lebih terbaru aja gitu rasanya Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua hape ini Kamu bisa banget share pendapat kamu di kolom komentar Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton